Jemaah, oh Jemaah, Alhamdulillah, 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 kembali lagi di Islami Twinda, Jemaah Islami Twinda, Niramati Allah, masih membahas tentang tema, lakukan ini ya insyaallah didoakan dan diselamatkan malaikat, Alhamdulillah. Nah yang saya maksud tadi Ustadz Molana, 70 ribu itu bukan uang, tapi kan itu kode-kode, enggak itu kebetulan saya tadi seret, makanya saya diambilin air, gitu, jadi sebenarnya 70 ribu itu 70 ribu malaikat, bukannya saya mau minjem Ustadz, saya itu orangnya pekat, kalau ada kode-kode begitu, sepertinya dia lagi butuh uang, kadili aja udah bawa uang cash mau bayar parkir, Walaupun cuma 30 ribu ya Iya Nah ini, kita ngebahas yang berikutnya, katanya apabila dilakukan, maka bukan cuma puluhan atau ratusan, tapi 70 ribu malaikat yang akan mendoakan kita agar kita selalu dirahmati Masya Allah, Alhamdulillah Pertanyaannya, amalan apakah ini ya, sampai-sampai malaikat 70 ribu ini mendoakan kita, Ustadz Molana mohon izin, penjelasannya Tafatul Baik, Bismillahirrahmanirrahim, Ijim, Pak Yayi, Usasam Berbicara tentang doa para malaikat, perlindungan para malaikat, ingat, ada amalan, waduh Gampang banget, mudah sekali kita lakukan, dan ini paling bagus kita lakukan, yakni akan didoakan 70 ribu malaikat, buat kita dengan apa? Malaikat rahmat, mohon kepada Allah agar diberikan rahmat, kasih sayang Allah, ketika kita membesuk saudara kita yang sakit Sekali lagi, membesuk saudara muslim kita yang sakit Maka ketahui, pada saat kita mendatangi saudara kita membesuk, maka pada saat itu akan didoakan 70 ribu malaikat Doa apa yang dimaksud disini? Doa agar kita mendapatkan rahmat, kasih sayang Allah Karena kenapa? Kita sendiri memberikan, memperlihatkan rahmat, kasih sayang kita kepada saudara kita Maka ini adalah bentuk kepedulian, atau yang disebut dengan empati Serta memberikan energi positif kepada orang yang sedang sakit Ini apalagi ini kan waktu keras-keras ya COVID itu luar biasa loh Ada empatinya, ini terima kasih banyak, selamat Ada yang datang bawa Nggak datang, ngirim doang biasanya Nggak, biasanya disimpan di pagar Kalau datang tau ketularan Disimpan di pagar Pagar depan rumah Dukungannya kan, tersemangat ya, di grup-grup dan sebagainya Dia saling kumpul dan sebagainya Bawa makanan, bawa obat-obatan, ngirim apa Kebutuhan orang, itu luar biasa Tanpa kita sadari, kita sudah didoakan 70 ribu malaikat Kata-kata 70 ribu malaikat ini adalah bentuk bagaimana Para malaikat kagum dengan sosok yang namanya manusia Yang ada bentuk empatinya, perhatiannya kepada sesama manusia Maka, mohon maaf Bukan hanya didoakan untuk segitu aja Tapi, dimohon ampunkan oleh para malaikat itu Jikalau dia datang di pagi hari Didoakan terus selamalah Sampai sore Kebayang nggak lamanya doakan Kalau kita berdoakan, singkat aja Amin, amin, selesai Mungkin satu, dua menit Paling lama dua menit kita baca doakan Atau lima menit Tapi ini, malaikat mendoakan kita Sepanjang kalau engkau datang di pagi hari Engkau membesuk dia Engkau didoakan oleh 70 ribu malaikat Sampai sore Sampai malam Jikalau engkau datang membesuknya di sore hari atau malam Maka didoakan sampai pagi hari Dan bukan itu aja Bukan hanya itu aja Tapi dia akan mendapatkan Taman dari taman-taman sorga Ini luar biasa loh Makanya, mohon izin Bagaikan diramu dibuatkan Bingkisan buah Buat orang-orang yang lagi membesuk Makanya Bisa jadi Ini juga orangnya Mungkin atas dasar ini Biasanya kalau membesuk orang Bawa buah ya Padahal pada saat itu Ketika engkau membesuk orang sakit itu Maka di saat itu Seakan-akan para malaikat Lagi merangkai buah Ya Parsel buah gitu Pernah lihat kan? Pernah Ya iyalah Yang dikirimin biasanya Kalau ustaz habis pengajian Dikasih ke saya gitu ya kan Saya yang makan Berkat dan berkat Alhamdulillah Jadi itu Mohon izin Mohon maaf Itu Bukan Bukan aja Rahmat Sekali lagi Dapat ampunan Tapi didoakan Sepanjang saat itu Dan ini bentuk perhatian kita Makanya Ada lima hak Muslim atas Muslim lainnya Salah satunya adalah Membesuk orang sakit Membesuk Jangan berkata Eh Eh sakit itu Sakit itu Eh nantilah Nanti masuk rumah sakit Baru kebesuk Eh Pada saat Muslim Sakit Ah nanti keluar aja Pas keluar Kan udah keluar Udah sembuh Ya Ayo gak mau Iya Dan mohon maaf Kalau bisa membesuk Silahkan Sekalian doakan Betul Sekalian doakan Jangan menceritakan Alhal yang menakutkan Terima kasih banyak Ustaz Malana Atas penjelasannya Kita lanjut lagi nih ya Ini kita bicara Masalah tentang Mendoakan orang lain Nah ini katanya Pak Yai Ini katanya Kalau kita lakukan ini ya Malaikat ini juga akan Mendoakan kita Yaitu katanya Mendoakan orang lain Nah pertanyaannya Mendoakan orang lain Yang seperti apa Yang sampai Malaikat ini juga Bantu mendoakan kita Mohon izin penjelasannya Pak Kay Amin Amin Insya Allah Terima kasih Kak Fadli Mohon izin Pak Kay Maulana Dan Kay Isyam Allahu Akbar Beliau saya melihatnya Ini bangunannya Susah banget tuh baliannya Saya melihat Kay Maulana ini Ada Ada Kekuatan Naluri Nalari Dan Nurani Luar biasa Apa tadi Nurani Naluri Nalari Nalari Nurani Empat dong jadi Ada yang diulang gitu Naruni Jadi pada saat ini Sudaraku yang terhormat Tentunya Allah Merbanas Azhabil Ba'as Ispi antasyafi La shifa'i la shifa'uka Shifa'an taman La yugod Khusus Khusus Kepada semua yang Kurang sehat Allah kasih sehat Panjang umur Nah itulah Yang dikatakan Memang Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mamin abdim muslimin Yado'u li'akhihi Bi zahril ghaib Illa qalal Malaku Walaka Bimith li'hi Jadi tidaklah seorang muslim Mendoakan saudaranya Tanpa Sepekentahuan dia Dan dia tuh gak tau apa-apa Kemudian melainkan Nah disini ada Yang namanya Malaikat-malaikat Allah itu Akan berkata Dan Untukmu juga Tuh Jadi Walaka Bimith li'hi Sudaraku yang terhormat Pada hari ini Mari sama-sama Kita kembali Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam rangka Merens jiwa kita Bahwa Kita berdoa itu Nating tulus Satsem Iya Iya Betawi itu ya Iya Jadi ada ayat Quran Mengatakan Pak Kemulana Wa kulik malu Bismillahirrahmanirrahim Wa kulik malu Fasairallahu amalakum Wa rasuluhu Wal mu'minun Wa satura duna ila Alimil ghaibi Wa syahada Fayunabbiukum Bima kuntum ta'amalun Jadi Kalau kita mau Berdoa Mau bekerja Nating tulus Biarpun kita gak dilihat Sama tuh orang yang kita doain Seandainya nih Kayai maulana Seandainya nih Seandainya Kayai maulana Sehat Eh Amin dong Gak sakit Sehat aja deh Sehat Amin Kita doain Dia gak tau Tapi Wa satura duna Ila alimil ghaib Wa syahada Bahwa Allah itu Maha mengetahui Tentang ghaib Dan syahada Dan nyata Dan nanti Fayunabbiukum Bima kuntum Ta'amalun Pada saat kita mati Nanti Mati Meninggal Meninggal Ya ya meninggal Inna solati Wanusuki Wamahiyaya Wamah meninggal Bener Oh iya mati Mati Bener mati Jadi Pemirsa Indonesia Mohon maaf Tahir batin Bahwa Kita ini Pas meninggal Dunia Nanti Di akhir Hayat kita Endingnya Nanti Saya yakin Husnul khatimah Amin dong Amin Nah Wasattu raduna Ila alimil ghaibi Wasyahada Fayunabbiukum Bima kuntum Ta'amalun Apa yang kita kerjain Yang natin Tulus tadi Allah melihatnya Nabi melihatnya Kemudian Orang mu'min juga Maaf Menyaksikannya Nanti pas Meninggal dunia Allahu Akbar Kita akan Diberikan gambar Dulu yang namanya Ada istilah Dunia Dan berita Istilah kan Nanti Di akhirat Nanti ada Akhirat Dalam berita Masya Allah In ahsantum Ahsantum lian Fusikum Wa in asa Tumpalha Kenapa Kita lagi mikir Kita nontonnya Biasanya dunia Dalam berita Waktu kecil Sekarang ada Akhirat Dalam berita Iya betul Ternyata Masya Allah Kita diperlihatkan Semua aktivitas kita Nah Hati-hati Makanya selama hidup ini Walaupun kita Nating tulus Kita percaya Nanti An umrihi Fima afna Ditanya umur kita Kemudian Wa anshababi Fima ablah Masa muda kita Wa amalihi Min ainak tasabahu Harta kita Ditanya Dari mana kau dapat Dan kemana kau belanjakan Wa an ilmihi Mada Amilabihi Tentunya Kembali feedback Ke diri kita Masing-masing Bahwa kita semua Berbuat kebaikan Itu Tidak lain adalah Untuk diri kita sendiri Give the best And the best Will come back to you Jawab dong Of course Gitu loh Of course Sudara yang terhormat Mari sama-sama kita Kembali kepada Allah SWT Dengan sebaik-baiknya Subut aynu dujul akidah Subut aynu dujul akli Subut aynu dujul nafsi Subut aynu dujul istimai Semua akan diproses Insya Allah Happy ending Husnul khutimah Allahu akbar Amin Jadi Pak Yayi Iya Jadi kalau Orang mendoakan Saudara secara Diam-diam Contoh aku daya Ya Allah Mudah-mudahan rumahnya Cepat selesai Oh itu gak jadi Karena udah disebut sekarang Iya-iya Kalau saya gak mau ngomong Saya gak mau ngomong Itu kan contoh Ya Allah Udah Kita bahas yang lain aja deh Kalau gitu Iya Iya-iya Terima kasih banyak Pak Yayi Itu penjelasannya Kalau tadi Saya udah begini Ya makasih pakai Kalau tadi Ustadz Molana Ya didoakan 70 ribu malaikat Dengan menjenguk Saudara kita Sahabat kita Teman kita yang sedang sakit Nah ini Ada lagi nih Yang sampai didoakan dengan 60 ribu Gak pakai minta Kalau ini Iya-iya 60 ribu malaikat Yang mendoakan Nah katanya Kalau kita bisa mengamalkan ini Yang berhubungan Dengan sesuatu Yang bisa dicicil Ini apa nih Ustadz Cepion Sampai salah pengertian nih Yang dicicil Cicil motor Cicil mobil Gak begitu kan Mohon izin penjelasannya Tafatul Ustadz Syam Bismillahirrahmanirrahim Tabaik Guru Kusat Mualana Pak Kiai Mas Fadli Serta guru-guru kami Makan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bismillahirrahim Asya Allah La yasukul khaira illallah Bismillahirrahim Asya Allah Makanamin ni'matin fa minallah Bismillahirrahim Asya Allah La yasrifus suwa illallah Bismillahirrahim Asya Allah La hawla wa la quwata illallah Maka selanjutnya Malaikat akan turun Mengaminkan doa-doanya Orang yang selesai Menghatamkan Al-Quran Makanya dikatakan Bisa dicicil Karena jarang-jarang Yang bisa sekali duduk Khatam 30 juz Mungkin hanya orang-orang pilihan Seperti para sahabat Yang bisa menghatamkan Al-Quran Dalam 2 rokaat 1 rokaat 15 juz Namun bagi kita Yang penting istiqamanya Ya Allah mencintai Ahabbul amali Lallahi Aduwa maha wa inqallah Amal yang paling cintai Allah Subhanahu wa ta'ala Meskipun sedikit Itu yang penting rutin Maka dia baca Satu halaman Satu hari Satu lembar Satu hari Atau mungkin yang baru belajar Satu ayat Satu ayat Satu hari Maka subhanallah Ketika dia selesai Menghatamkan Al-Quran Yang pertama disebutkan Nasratirrahman Maka rahmat itu Akan turun baginya Ini kalau rahmat sudah ada Subhanallah Semua akan terasa mudah Semua akan terasa indah Ada seseorang Yang dipanggil sama Allah Subhanahu wa ta'ala Dari syurga Ditanya kembali Mau diwawancarai kembali Ditanya Kenapa engkau masuk syurga Kata orang ini Ya karena amalku Ya Allah Karena ibadahku Ya Allah Ditanya Berapa lama emangnya Kau beribadah di dunia Dia bilang Ya sekitar 80 tahun Kata Allah Kalau begitu Setelah 80 tahun Kau di syurga Masuklah ke dalam neraka Kata orang ini Eh bukannya dalam Al-Quran Disebutkan Ya Allah Selama-lamanya Itu selama-lamanya Bagi orang yang masuk syurga Karena rahmatku Engkau kan bilang Kau masuk syurga Karena amal ibadahmu Kau amal ibadahmu Hanya 80 tahun Maka 80 tahun Saja kau di syurga Subhanallah Maka rahmat Allah Yang paling penting bagi kita Rahmat Allah Yang membuat Ashabul kahfinya Nyak tidurnya Di dalam goa Rahmat Allah Yang membuat Nabi Ibrahim Tidak merasa ketakutan Ketika dilemparkan Ke dalam api Rahmat Allah Yang membuat Nabi Muhammad SAW Meskipun banyak ujian Yang datang menerpa Rahmat Allah Yang membuat Nabi Muhammad SAW Merasa bahagia Di dunia hingga akhirat Subhanallah Maka turunlah Rahmat Allah Bagi orang yang mengkatamkan Al-Quran Yang kedua Ada empat ribu malaikat Yang turun Untuk mengaminkan doanya Orang yang selesai mengkatamkan Al-Quran Empat ribu malaikat Jadi kalau orang baca doa khatam Al-Quran Allahumma rahamna bil Qur'an Atau doa-doa yang lainnya Allahumma ja'al Qur'ana Rabi'a kulubina Atau doa-doa yang lainnya Doa khatam Al-Quran Maka itu yang mengaminkan Bukan hanya saudara-saudara kita Yang ada di sana Bukan hanya pasangan kita Yang ikut sama-sama baca khatam Al-Quran Bukan hanya anak-anak kita Yang selesai khatam Al-Quran Tapi yang ikut mengaminkan doa kita Ada empat ribu malaikat Subhanallah Dan satu malaikat itu Sayapnya Satu saja malaikat Satu sayap Itu bisa menutupi dunia dan isinya Satu sayapnya Bagaimana kalau empat ribu malaikat Nah tambah lagi malaikatnya Bisa tambah lagi enggak? Bisa tambah lagi Yang tadi disebutkan Enam puluh ribu malaikat turun Bukan untuk apa-apa Tapi untuk mengohon ampunkan dosa Bagi orang yang telah mengkatam Al-Quran Nah ibadah ini Subhanallah Bukan ibadah yang langsung sekaligus kita lakukan Maka disebutkan tadi Ibadahnya dicicil Boleh enggak? Boleh-boleh saja Sehari baca satu halaman Insya Allah tidak susah-susah Atau sehari bisa Seperempat halaman silahkan Ya Selesai seperempat halaman Sehari seperempat halaman Seperempat juz bisa Kalau semakin banyak Maka 60 ribu malaikat turun Untuk apa? Untuk memohon kepada Allah Supaya orang ini diampuni dosanya Subhanallah Maka terbebas daripada dosa Wallahu ta'ala Masya Allah Jazakallah Akhirnya kesih Jadi ini agak lebih berat sebenarnya Kenapa? 60 ribu Kalau tadi kan 70 ribu Cuma ngunjukin orang sakit doang Benar Ustaz yang berikutnya pertanyaan yang dijawab Yang mana nih buat jamaah Yang mana? Yang ini? Yang ini? Yang sama yang ini Oh ini mau pamer handphone Enggak Ya Allah Ustaz saya jangan mau nanya doang Yaudah di rumah jangan kemana-mana Setelah ini kita masih menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk Yang ada di sosial media Islamitwinda Tetap di Islamitwinda Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Saya cuma nanya doang